Pemirsa Bubur Submasjid Raya Al-Masun sudah menjadi tradisi di setiap bulan Ramadan dan menjadi incaran warga Medan dan sudah berlangsung sejak tahun 1906. Bubur Submasjid Al-Masun diracik dengan ciri khas rempah-rempah. Setiap harinya disajikan untuk dibagikan sebanyak seribu porsi kepada warga Medan yang datang. Ada yang membawa mangkuk hingga rantang dan ada juga untuk disantap pada berbuka puasa bersama di Masjid Al-Masun. Hal tersebut diungkapkan Muhammad Hamdan selaku petugas Masjid Raya Al-Masun dan sebagai juru masak masjid pada Kamis 14 Maret 2024. Hamdan berharap generasi muda untuk dapat melestarikan tradisi Bubur Submasjid Al-Masun ini. Pak, boleh ceritakan sedikit. Ini kan sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Nah, ini gimana nih Pak, Pak. Sekarang ini, Pak, apakah masih berhancur atau gimana gitu, Pak? Jadi ini tradisi daripada Kesultanan Delhi. Artinya yang terus dijaga, didestarikan oleh Kesultanan dengan BKN Masjid. Jadi, berbuka puasa bersama di Masjid Raya ini dari mulai Kesultanan dulu sampai sekarang tidak berbuka. Nah, kalau di zaman Kesultanan, di Masjid itu bubur pedas. Nah, kalau sekarang kita sudah masaknya bubur sup, tidak bubur pedas lagi. Nah, itu sudah terjadi perubahannya di situ. Tapi, suasana itu tetap untuk berbuka puasa itu, kita bertanggung. Untuk menu-menunya sendiri, apa-apa aja nih, Pak? Sehingga memiliki daya tarik khas hingga maju kemampuan negara nih, Pak? Kita ini masak bubur sup, yang mana bahan-bahannya itu ada beras lebih kurang 30 kg, daging 10 kg, kentang, wortel 10-10 kg, dan bumbu masaknya, dan ada santan juga. Nah, itulah yang kita masak untuk lebih kurang untuk 1.000 kursi setiap hari. Jadi, saya terbagi dua. Ada masyarakat yang datang, bawa pulang, dan untuk jemaah yang berbuka di sini, disiapkan. Dan itu, Bang, ini kan salah satu daya tarik. Ada nggak, dikira-kira, semuanya bagi keperluan Melayu juga, Sultanah Melayu, yang ada kan, yang sama seperti ini juga, Pak? Ya, kita berharap generasi mudanya ke depan, untuk dapat kiranya melestarikan ya. Contoh, di mesin ini, juru masaknya itu, kita terus regenerasi. Dulu saya sebagai ajudan, sekarang menjadi ketuanya. Nah, sekarang ini juga saya persiapkan juga, untuk yang generasi berikutnya. Sudah kita ajari juga mereka ini. Jadi, insya Allah, terus kita jaga. Kita harapkan, kemudian, apanya itu, dilestarikan terus, apapun itu. Baik, ya, ciri khas seperti ini, ataupun yang lain-lainnya dapat diberikan. Dari Medan Sumatera Utara, Arisi Nurat Kedan TV mengabarkan.